Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta Masa Ta'aruh Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Lemengang tahun 2020. Kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari Wakil Rektor II bidang administrasi umum, keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bacakan kurikulum Pitei Bapak Haji Alifin. Nama Haji Alifin SKMM Kes, tempat tanggal lahir Lamongan 21 April tahun 1961. Alamat Parengan Maduran Lamongan. Untuk menghubungi beliau bisa di nomor HP 081-330-977-10147. Atau bisa kirim email di alifin01.yahoo.com. Riwayat pendidikan yaitu S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Surabaya lulus tahun 1997. Untuk S2 yaitu di Kesehatan Masyarakat di Universitas Erlangga Surabaya lulus tahun 2003. Saat ini beliau adalah kandidat tutor S3 administrasi di Universitas 17 Agustus Surabaya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Alifin tentang profil Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan seluruh peserta, Mas Tama, Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Lamongan Tahun Akademik 2020-2021. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang mana pada sampai detik ini kita bisa berkumpul atau bersuah, walaupun melalui media sosial dalam rangka tahapan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Lamongan, yaitu Mas Tama atau Masa Ta'ruf Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020-2021. Yang kedua, semoga salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menidik kita sehingga kita bisa menganut agama-agama Islam. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia karena memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan materi Mastad 2020-2021 ini terkait dengan profil Universitas Muhammadiyah Lamongan. Perlu diketahui bersama bahwa Universitas Muhammadiyah Lamongan ini berdiri dengan sejarah yang sangat panjang. Jadi, sebelumnya, sebelum adanya Universitas Muhammadiyah Lamongan atau kita sebut UMLA ini, di Kabupaten Lamongan sudah berdiri beberapa perguruan tinggi milik Muhammadiyah, antara lain adalah SETIT atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Muhammadiyah Paciran. Kemudian, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Paciran. Ada lagi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Muhammadiyah Paciran. Kemudian yang selanjutnya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kiyaji Ahmad Dakhlan Lamongan. Kemudian, tahun 2006 berdiri setikas Muhammadiyah Lamongan atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Lamongan. Tetapi, pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan tetap berkeinginan untuk mempunyai bentuk perguruan tinggi, yaitu Universitas. Maka, dengan berbagai upaya dari para bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, bagaimana caranya supaya tetap berdiri Universitas Muhammadiyah Lamongan. Akhirnya, dengan singkat diupayakan untuk merubah bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Lamongan ini menjadi Universitas Muhammadiyah Lamongan. Dan karena adanya regulasi dari pihak pemerintah, maka para pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan beserta seluruh pimpinan berbagai sekolah tinggi, antara lain adalah setit, kemudian setie, kemudian setikas, mengelakukan rapat bersama untuk membahas ini. Akhirnya, dari keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, menyetujui untuk dilakukan penggabungan atau penyatuan berbagai sekolah tinggi milik Muhammadiyah menjadi Universitas, dan dipilihlah yang pertama adalah setikas Muhammadiyah Lamongan, setie Muhammadiyah paciran, dan setaim atau sekolah tinggi ilmu agama Islam Muhammadiyah paciran untuk bergabung bersatu menjadi Universitas Muhammadiyah Lamongan. Nah, karena sekolah tinggi ilmu agama Muhammadiyah paciran itu bernaung di bawah Kementerian Agama, dan setikas serta setie adalah bernaung di LL Dikti, yang dulu namanya Kopertis, dalam hal ini adalah menristek di LL Dikti, maka dengan adanya aturan pemerintah setaim tidak bisa bergabung. Tetapi untuk setikas dan setie bisa bergabung menjadi Universitas Muhammadiyah Lamongan, dengan terbit surat keputusan Menteri Ristek Dikti nomor 800 garing KPT garing 1 garing 2018, tertanggal 12 Oktober 2018, izin operasional Universitas Muhammadiyah Lamongan dengan penggabungan dan penyatuan setikas Muhammadiyah Lamongan, dan setie Muhammadiyah paciran menjadi Universitas Muhammadiyah Lamongan. Dan kita patut berbangga bahwa yang menyerahkan SK Universitas Muhammadiyah Lamongan adalah Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, yang mengantarkan sendiri ke Kampus Universitas Muhammadiyah Lamongan pada tanggal 19 November 2018 bersama dengan penyerahan Universitas Muhammadiyah Lamongan seluruh, Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia, antara lain Uni Buda Sorong, kemudian Universitas Muhammadiyah Kudus, ada lagi sekolah tinggi di Serang, Banten, dan lain sebagainya. Akhirnya jadilah Universitas Muhammadiyah Lamongan yang sekarang ini anak-anakku semuanya mau untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Pada saat penyerahan SK oleh Bapak Presiden, pada saat itu juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan tower Universitas Muhammadiyah Lamongan berlantai 15 dan Alhamdulillah pada saat ini proses pembangunan masih berlangsung dan saat ini adalah tahapan tiang pancang dan Alhamdulillah sudah selesai dan saat ini sudah mulai nanti ada pembuatan fondasi atau ini apa itu namanya itu strosnya, stros di bagian bawah. Selanjutnya, visi dari UMLA adalah menjadi universitas yang inovatif, profesional, dan islami. arti daripada inovatif adalah bahwa lulusan UMLA nanti diharapkan mempunyai kemampuan dalam berpikir untuk menciptakan pengetahuan dan teknologi baru yang tepat guna di bidang industri dan kesehatan untuk kemaslahatan umat. Jadi, umat ini harus kita pahami adalah manusia beserta lingkungannya. Jadi, diharapkan nanti para anak-anak semuanya setelah lulus ini mempunyai kemampuan berinovasi demi kemaslahatan umat sebagaimana agama islam adalah rahmatan lil'alamin. Kemudian, yang kedua adalah profesional. Dalam hal ini, lulusan UMLA diharapkan mempunyai kompetensi sesuai dengan profesinya masing-masing, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, serta berpegang teguh pada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Nah, kita ketahui bersama bahwa profesi ini sesuai dengan jurusan atau program sedudi dari anak-anak aku semuanya sesuai dengan prodi yang telah dipilih. Ada yang milih keperawatan, ada yang milih kebidanan, ada yang milih farmasi, ada yang milih teknik komputer, milih fisika, milih biologi, milih administrasi rumah sakit, milih BGSD, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian, islami. Kita tahu bahwa UMLA ini adalah salah satu perguruan tinggi milik persyarikatan Muhammadiyah. Dan kita tahu bahwa Muhammadiyah adalah salah satu ormas Islam yang beraliran ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, setiap lulusan UMLA diharapkan mempunyai integritas menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, Islamic values, dalam setiap perilaku dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, serta perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya. Memang, ya, memang kita selaku yang beragama Islam harus selalu memberikan nilai-nilai yang positif di masyarakat. Sesuai dengan yang tadi kami sudah sampaikan adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam. Alam ini adalah alam manusia, alam pohon, alam benda hidup, dan benda mati. Intinya adalah kita sebagai umat Islam tidak boleh melakukan kerusakan-kerusakan atau perbuatan-perbuatan yang membawa kerusakan. Selanjutnya, dari visi itu, UMLA membuat misi atau tujuan. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berlandaskan nilai keislaman. Seperti yang mana yang tadi sudah kami sampaikan. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang inovatif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, dan kesehatan, serta kemaslahatan umat. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis industri kesehatan. Selanjutnya yang keempat, memberikan dasar moral religius terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pembinaan iman dan taqwa dalam rangka dakwah Islamia dan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan catur Dharma Perguruan Tinggi. Kelebihan dari kita kuliah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, kalau di dalam Perguruan Tinggi Umum, barangkali anak-anakku semuanya mengenal Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi kalau di Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah catur Dharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi adalah yang pertama, pendidikan dan akademik. Yang kedua, penelitian. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Nah, di Perguruan Tinggi Muhammadiyah ada lagi satu catur Dharma, sehingga kita sebut catur Dharma. Yang keempat maksud saya adalah mendalami al-Islam dan kemuhamadiyahan atau AIK. Jadi nanti anak-anakku semuanya akan mendalami juga keislaman, tapi tidak saya takut bagi nanti mahasiswa yang tidak bisa baca Al-Quran misalnya, nanti akan kita ajari, sampai bisa dengan harapan nanti kalau sudah lulus minimal bisa mengaji Al-Quran. Dalam hal ini mungkin nanti bisa diharapkan menjadi imam lah di dalam sholat berjamaah. Selanjutnya, kami sampaikan tentang struktur organisasi dan tata kerja di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Yang pertama adalah, yang tertinggi adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah selaku pemilik Perguruan Tinggi ini yang berpusat di Yogyakarta. Kemudian ada BPH, Badan Pembina Harian. Ini merupakan perwakilan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di bawah Pimpinan Pusat ada majelis, majelis dikti dan litbang, jadi majelis pendidikan tinggi, penelitian, dan pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, di bawahnya itu sebagai pelaksana operasional adalah rektor, di mana rektor dijabat oleh Bapak Dr. Andes Haji Budi Utomo, kemudian ada tiga wakil rektor, yang pertama adalah wakil rektor satu, dijabat oleh Bapak Dr. Mas Ram, kemudian wakil rektor dua, saya sendiri, Pak Alifin, kemudian wakil rektor tiga, Bapak Haji Muhammad Bakri Priyodwi Atmaji, Magister Keperawatan. Nah, ini sebagai pelaksana akademik dan penunjang akademik, dibantu oleh kepala-kepala kantor, kepala lembaga, kepala unit, antara lain ada kuik. kuik ini adalah singkatan dari kantor urusan internasional dan kerjasama. Ini membidangi tentang MOU dengan berbagai pihak, baik internasional, maupun nasional, maupun luar negeri, dalam negeri. Kalau nanti adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya ingin kuliah di luar negeri, nanti bisa berkoordinasi dengan kuik. Kemudian ada LPM, lembaga penjaminan mutu, ada lembaga LPPM, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, ada dekan. Dekan kita punya sesuai dengan fakultas, kita punya empat fakultas, fakultas ilmu kesehatan, fakultas ilmu ekonomi dan bisnis, yang ketiga fakultas sayang dan teknologi, yang keempat adalah fakultas ilmu keguruan dan ilmu pendidikan. Kemudian ada lagi ini, LESIKOM, lembaga informasi, komunikasi, admisi, dan promosi, yang ini tugasnya adalah untuk mempromosikan umlah. Ada lagi lembaga labbaik, lembaga pengembangan al-islam dan kemohokamadiaan yang tadi sudah kita sampaikan. Tiba untuk operasional lagi ada biru, yang pertama adalah biru Bina Eva, ini adalah biru perencana dan evaluasi, ada BAUK, biru administrasi umum dan keuangan, ada UPPE, unit pengembangan produksi ekonomi, ada perpustakaan, ada BAAK, biru administrasi akademik dan kemahasiswaan, ada kalap terpadu, kepala laboratorium terpadu. Nah, nanti pelaksanaan akademik di lapangan dilakukan oleh Prodi, Prodi-Prodi nanti akan kami sampaikan dan dilakukan atau dilaksanakan operasional oleh para dosen dan nanti akan saudara-saudara anak-anak semuanya akan mengenal. Lanjut. Nah, ini para pejabat yang menduduki jabatan di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Tadi ada BPH, Badan Pembina Harian, ketuanya adalah Bapak Dr. Andes Haji Muntolib Sukandar, sekretarisnya Bapak Dr. Andes Haji Muad SEMM, Bendara Dr. Andes Haji Yaini MPD, anggota-anggotanya adalah ada Dr. Dr. Haji Sukardiono MM, ada Dr. Andes Haji Munaji, ada Haji Ahmad Yaini BSC Engineering, ada G. Haji Mufti Labib LJ MCL. Dan rektorat, rektor, bagaimana tadi sudah saya sampaikan, adalah dijabat oleh Bapak Dr. Andes Haji Budi Utomo, MKES, Wakil Rektor I, membidangi bidang akademik, kerjasama, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dijabat oleh Bapak Dr. Haji Masram, MMMPD, kemudian Wakil Rektor II, membidangi administrasi umum, keuangan, dan sarana prasarana. Wakil Rektor III, dijabat oleh Bapak Bakri Priyo Adwi Admaji, SKPMKOP, bidang kemahasiswaan, alumni al-islam, dan kemahamadian. Lanjut. Nah, untuk Dekan, tadi sudah kami sebutkan, Dekan ini merupakan kepala dari Fakultas, Fakultas Ilmu Kesehatan. Ini Dekannya adalah Bapak Arifal Aris, SKPMNES, MKES, dan sekarang calon kandidat dokter keperawatan di Universitas Erlangga, Surabaya. Wakil Dekan I, Ibu Virjianti Nur Farida, SKPMNES, MKES, juga kandidat dokter di UNER. Wakil Dekan II, Ibu Haja Siti Solika, SKPMNES, MKES. Wakil Dekan III, Dianur Afifah, SST, MKES. Kemudian, dari prodi-prodi, supaya anak-anakku semuanya tahu, untuk prodi S1 Keperawatan, dijabat oleh Ibu Suratmi, SKPMNES, MKES. S1 Administrasi Rumah Sakit, dijabat oleh Ibu Faizatul Umar, SST, MKES. Kaprodi S1 Farmasi, Ibu Devi Ristian, Octavia S. MSI Apoteker. Kaprodi D3 Kebidanan, Ibu Amirul Amalia, SST, MKES. Kaprodi D3 Fisi Terapi, Bapak Oki Yubayri Abdillah, S. S. Fis, MKES. Kaprodi D3 Farmasi, Bapak Sri Bintang Sahara Mahaputra Kusumanegara, Magister Farmasi Apoteker, dan Profesi Nes, ini bergabung dengan S1 Keperawatan, juga dijabat oleh Ibu Suratmi, dan sekitarisnya adalah Ibu Haini Ekawati. Kemudian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB, Dekan adalah Bapak Hendrik Irawan, S.E.M.M., Wakil Dekan Bapak Switno S.E.M.M. Ada tiga prodi, yang pertama adalah S1 Manajemen, ini kok kaprodinya adalah Ibu Yuli Wahyuning C. S.E.M.M., dan sekitarisnya Ibu Erna Nurfaiza S.E.M.M., S1 Akutansi, kaprodinya Bapak Aryanto S.E.M.S.A., sekitarisnya Ibu Nini Masada S.E.M.A.K. Kaprodinya S1 Ekonomi Syariah, Ibu Elvina Asadam, S.E.M.M. Kemudian, Fakultas Science Tech, Science dan Teknologi, Dekannya sementara dijabat oleh Bapak Dr. Haji Masram, MPD, Wakil Dekan belum ada, ada tiga prodi, yang pertama S1 Biologi, dijabat oleh Bapak Badrut Tamam, S.E.M.S.E., M.S.C., S1 Fisika, Ibu Oswatun Khasanah, S.E.M.S.I., S1 Teknologi Teknik Komputer, Bapak Eko Handoyo, S.E.M.K.M.K.M. Yang keempat, Fakultas Keguruan dan Nenu Pendidikan, sementara belum ada Dekannya, karena hanya mempunyai satu prodi, yaitu PQSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, prodinya adalah Bapak Dr. Andres Haji Arfian Mudayan, MPD. Nah, ini ada beberapa lembaga biru yang tadi sudah kami sampaikan. Sebagai Ketua LPM, Ibu Lilin Turlina, S.E.M.K.S., Kepala LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengambian kepada Masyarakat, Bapak Abdul Rahman, S.K.P.N.S. M.K.P., Labbaik, Lembaga Pengembangan Islam dan Kemamadian oleh Bapak Tatak Satria Praja, SPDI, MPD, ini juga kandidat doktor di UIN, Surabaya. Yang keempat, Lesikom, Admisi dan Promosi, Lembaga Informasi, Komunikasi, Admisi dan Promosi, ini Ibu Sulis Tiawati, S.S.T. M.K.S., dan yang kelima, KUIK, Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama, dijabat oleh Ibu Nur Hidayati, S.K.P.N.S., M.K.P. Dan nama-nama pejabat di Biru dan setingkat, yang pertama, BAUK, Biru Administrasi Umum dan Keuangan, Ibu Suryani Juliastuti, S.E.M.M., BAK, Biru Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Abdul Majid, S.E.M.M., Kepala Perpustakaan, Bapak Alibasah, S.H.M.K.S., keempat, Unit Produktif dan Pengembangan Ekonomi, UPPE, Ibu Ikhda Maulia S.S.T.M.K.S., Kepala Laboratorium Terpadu, Bapak Dadang Kusbiantoro S.K.P.N.S.M.S.I., dan yang terakhir adalah Kepala Biru Perencanaan dan Evaluasi atau BINA-EFA, ini sementara masih belum ada pejabat yang ditunjuk. Barangkali demikian, anak-anakku semuanya, sekilas tentang profil Universitas Muhammadiyah Lamongan, beserta pengenalan dari sivitas akademiknya, khususnya untuk para pejabat di UMLA. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haji Alifin, SKM MKS. Baiklah, para seluruh peserta maslama tahun 2020. Berikut tadi paparan Bapak Haji Alifin tentang profil Universitas Muhammadiyah Lamongan. Untuk selanjutnya, para peserta maslama untuk meresum atau merangkum apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Alifin. Demikian, saya sebagai moderator, apabila dari awal hingga akhir ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar pesannya. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.